Halo selamat pagi teman-teman ya pagi ini kita akan membuat satu papan akrilik praktek dokter ya seperti ini ini nanti bahannya dari akrilik dan di bagian yang kotak ini nanti kita bisa geser-geser ya teman-teman jadi untuk menandakan papan petunjuk bahwa dokter ada atau sedang keluar ini kita gunakan akrilik susu ya akrilik putih ya nanti tulisannya kita menggunakan cutting stiker teman-teman kalau teman-teman mau ngecat juga bisa ya tapi untuk kali ini saya gunakan yang cepat saya gunakan cutting stiker ya Oke teman-teman ini ada tiga warna stiker yang akan kita pergunakan merah hijau dan hitam kita cutting dulu yang berwarna merah ya teman-teman nah ini dia polanya kemudian kita langsung cutting saja ya selanjutnya kita akan cutting yang berwarna hijau ya di sini saya gambarkan ya karena ini kecil ya teman-teman ya takut kalau misalnya ada yang rusak jadi kita punya cadangannya langsung saja kita cutting ya teman-teman ya dan yang terakhir ini stiker berwarna hitam seperti ini teman-teman langsung kita cutting saja ya oke teman-teman stikernya sudah selesai kita cutting selanjutnya kita akan potong akrilik susunya ya nah ini ukuran papan keterangan dokter ini berukuran 50 kali 20 cm ya nanti di bagian yang bisa digeser itu nah sekitar 6 cm kali 35 cm ya teman-teman oke kita potong kita menggunakan cutter Mika ya atau cutter akrilik ya selesai kita potong bagian yang besarnya ya kemudian kita potong yang kecil-kecil seperti ini ya untuk membuat selongsongnya ya teman-teman untuk nanti tempat akrilik yang bisa kita geser-geser kita potong ukuran setengah cm untuk di bagian dasar dan di bagian penutupnya kita potong atau kita berikan ukuran 1 cm ya modelnya seperti ini ya ini sangat tipis jadi kita butuh bantuan tang ya seperti ini teman-teman untuk mematahkannya atau teman-teman boleh menggunakan gurinda juga untuk memotong ya kalau tidak punya laser teman-teman kebetulan saya tidak punya mesin laser jadi saya gunakan cutter akrilik seperti ini nah kita patahkan dan ini dia yang ketebalan setengah cm ya nanti kita akan haluskan lagi dengan gurinda ya teman-teman atau dengan amplas ya setelah selesai dengan akriliknya saatnya kita akan pil stiker yang tadi sudah kita keting selamat menikmati selamat menikmati ya hasilnya seperti ini ya teman-teman ini yang berwarna merah kita pindahkan ke bagian logo nanti setelah selesai kemudian kita pasangin masking tape nya ya supaya kita gampang untuk mengangkat stiker ini dan menempelkan ke akriliknya selanjutnya kita persiapkan akrilik seperti ini kemudian kita ukur dulu untuk menentukan posisi dari tulisan-tulisannya teman-teman ya seperti ini ya kita buka dulu kertasnya setelah itu nanti kita akan atur tulisan-tulisannya ya setelah penempatan stiker dirasa sudah pada posisinya kemudian kita akan mulai menempelkan stiker-stiker ini teman-teman selamat menikmati ya setelah stikernya terpasang kemudian kita akan pasang atau lem relnya ya teman-teman tempat akrilik yang bisa nanti disini saya menggunakan lem akrilik ya pertama-tama yang kita tempelkan adalah akrilik yang kecil yang setengah cm ya seperti ini kita lem dengan lem akrilik teman-teman dan seperti ini hasilnya di bagian atas kemudian kita pasang lagi di bagian bawahnya ya kita lanjutkan untuk di bagian sampingnya penutupnya seperti ini kemudian kita pasang tulisan keluar dari stiker ya teman-teman yang tadi kita cutting di sebelah kanan kita pasang tulis apa stiker keluar seperti ini nanti yang di bagian kirinya tulisan ada ya kita siapkan juga akrilik seukuran kotak ya kemudian kita tempel tulisan atau stiker dokter ya teman-teman seperti ini nah ini nanti yang didorong-dorong di dalam kotaknya supaya akrilik yang tulisan dokternya tidak jatuh nah disini kita tutup dengan bis yang tadi kita potong berukuran 1 cm ya dan seperti ini hasilnya teman-teman setelah kita lem semuanya ini bisa digeser ya dan ini dia penampakannya hasil akhirnya seperti ini bisa kita geser dan tidak akan jatuh kita kelupas kertas di bagian belakang nanti ini akan kita pasang logotip untuk ditempel di pintu atau di tembok ya teman-teman itu dia proses pembuatan papan praktek dokter dengan akrilik sistem dorong seperti ini teman-teman terima kasih sudah menyaksikan dan sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati